Kalau kalian sedang mencari sebuah SUV yang harganya sekarang sudah cukup terjangkau dengan desain yang masih sangat maco dan terlihat masih sangat oke untuk kalian pakai di tahun 2021 gue punya rekomendasi salah satu SUV yang sudah cukup terjangkau teman-teman dan mobilnya sekarang sudah bersama gue buat-buat ceritain kepada kalian apa spesialnya terios generasi pertama ini dan FYI teman-teman mobil ini sangatlah spesial karena baru mencatatkan odometer di angka 20 ribuan kilometer dan selamat datang di channel Belanja Mobil bersama gue Raka kita bahas The Hat to Terios tipe TX tahun 2013 Let's go! Nah masih cukup oke lah teman-teman desainnya walaupun pertama kali The Hat to meluncurkan mobil ini berbarengan dengan Toyota yaitu Toyota Rush di tahun 2006 yang berarti sudah cukup lama atau kurang lebih di angka 15 tahun semenjak kemunculan pertamanya namun desain autentik dari Pioneer LSUV di Indonesia ini masih sangat oke untuk kalian digunakan di tahun 2021 ini karena mobil ini memang diciptakan sebagai SUV sejati teman-teman ya bukan MPV yang dijadikan SUV dia itu memberikan garis-garis tegas dan tampilan yang memang sangatlah unik dan sangatlah oke seperti di bagian headlamp, di bagian upper fender, di bagian bawah garnish-nya dan di bagian belakang nah yang spesial dari mobil ini walaupun dia tahun 2013 namun odometer dari mobil ini masih tercatat K25 jadi mobil ini kondisinya sangat-sangat istimewa yang kalau kalian sedang mencari The Rios dengan kondisi yang sangat baik bisa mempertimbangkan mobil mobil The Rios yang sedang gue bahas kali ini dan kalau kita berpercaya sedikit mengenai desain eksteriornya The Rios dan Rush juga dipakai dengan satu buah spion tanduk seperti ini yang fungsinya untuk mendapatkan visibilitas di bagian kiri ban depannya jadi kalau untuk parkir, kerasanya spion model tanduk ini sangatlah baik digunakan oke, begitu saja di bagian desain depannya sekarang kita cek bagian mesinnya apakah mobil ini beneran kilometer 20 ribu? kita langsung lihat let's go dan ketika dibuka wow, lihat teman-teman kalau bagian mesinnya pun masih mencadikan sebagai mesin yang berkilometer rendah kenapa? karena di bagian crankcase-nya, di bagian mesinnya itu masih banyak tanda bekas cet keluaran pabrik yang kalau kalian nonton video Dokter Mobil kemarin itu merupakan bagian-bagian yang harus diperhatikan biasanya pemilik-pemilik sebelumnya sudah banyak mengganti atau melakukan servis dari mobil ini sehingga bagian cet-cet warna-warna seperti tanda-tanda akan hilang seiring dengan pemakaian namun mobil ini karena masih 20 ribu kilometernya jadi bagian tanda-tanda warna-warna seperti itu masih ada dan masih sangat baik kondisinya nah, ngomong-ngomong mesin mobil ini adalah mobil yang ditenagai dengan mesin 1500 cc 4 silinder yang sama dengan Toyota Rush jumlah untuk tenaganya 109 PS dan torsi di angka 145 Nm mobil ini ada 2 pilihan transmisi yaitu transmisi manual 5 percepatan dan transmisi otomatis 5 percepatan dan asiknya mobil ini masih berpenggerak roda belakang atau real wheel drive jadi masih sama konfigurasinya seperti Toyota Avanza generasi sebelumnya namun sayangnya perbedaan jika dibandingkan dengan Toyota Rush di Daihatsu Terios ini tidak dipakai dengan fitur keselamatan yaitu fitur ABS teman-teman karena di bagian ruangan mesin ini nggak terlihat modul ABS-nya sayang sekali ya jadi mungkin kalian harus lebih safety ketika mengendarai Daihatsu Terios ini oke itu aja di bagian eksteriornya sekarang gue pengen ceritain bagian interior dari mobil ini karena interiornya masih sangat-sangat baik let's go kita cek oke ini ruang baris ketiga dari Daihatsu Terios dengan kilometer yang sangat-sangat istimewa teman-teman baru Rp20.000 dan di belahang sini ketika pertama kali gue naik pun gue sangat terkesima akan kondisinya karena semuanya ini masih full orisinil bahkan tergolong seperti layaknya mobil baru teman-teman karena di bagian door trim ini semuanya masih rapet semua masih bawaan pabrik dan nggak ada bekas ternodai ya teman-teman ya nggak ada tanda-tanda seperti itu karena bagian dari kulit jeruknya tekstur-teksturnya ini masih terlihat sangat bagus sekali dan untuk joknya sendiri pemilik sebelumnya sudah melakukan cover dari joknya sehingga terlihat semakin bersih dan semakin bagus nih warnanya juga senada dan joknya di bagian baris ketiga ini juga teksturnya walaupun sudah di cover ya teman-teman ya tapi masih seperti layaknya cover jok baru karena mobil ini sangat spesial lagi-lagi gue bilang walaupun lehatsu tidak memberikan headrest di bagian belakang dan juga nggak ada seatbelt ya teman-teman jadi di bagian belakang sini kalau kalian pengen berbagian jauh harus extra safe mungkin pakai helm kali ya biar aman kalau sesandainya terjadi kesilakan sip di bagian belakang sini juga nggak ada apa-apa hanya ada dua buah cup holder kiri-kanannya dan untuk AC-nya ada di bagian tengah double blowernya sekarang kita ke tengah buat gue ceritain seberapa spesial bagian tengah dari mobil ini let's go dan ini baris kedua dari dayhatsu terios yang spesial kenapa? karena di bagian baris kedua ini yang biasanya pemilik-pemilik terios selalu membawa sana keluarga tercinta untuk jalan-jalan dengan mobil ini namun rasanya di mobil ini masih terlihat jarang sekali digunakan nih untuk baris kedua ini karena untuk karpet dasarnya aja teman-teman dia itu masih ada tekstur bulu-bulu halusnya seperti layaknya sebuah karpet mobil baru dan memang mobil ini nggak ditambahin karpet karet pun di bagian pelafonnya dan biasanya mobil yang masuk ke dalam belanja mobil itu kita bersihin semuanya interiornya bahkan di bagian pelafon namun tim kita nggak melakukan pembersihan ke bagian pelafonnya karena memang pelafonnya ini masih sangatlah baik dan sangatlah bersih dan mobil ini bukan bekas perokok teman-teman karena biasanya mobil perokok itu di bagian atasnya ini hitam-hitam nih namun di terios ini masih sangat bersih dan masih sangat perawat sekali bagian pelafonnya nice sangat suka banget dari perawatan pemilik sebelumnya untuk mobil ini dan kalau kita ceritain sedikit mengenai akomodasi ini joknya bisa kalian maju mundurkan dan posisi paling maju segini masih tersisa ruangan kaki untuk tinggi gue yang 185 cm jadi untuk masalah akomodasi daya terios ini nggak usah dilakukan lagi karena masih sangat fleksibel sekali dan cukup luas kabinnya dan di bagian belahang sini juga kalian nggak kepanasan karena diberikan 3 buah blower AC yang kalian bisa atur suhunya melalui 3 kecepatan nih blower AC-nya dan di bagian belahang sini juga ditemani dengan beberapa kompartemen penyimpanan seperti di depan ada seat pocket ada door pocket cup holder dan di bagian tengah sini kalian juga fungsikan sebagai cup holder sebanyak 2 buah oke dan ini masih sangat baik ya dengan sutubnya masih sangat seperti layaknya mobil baru asik banget dan sangat terawat bagian kabinnya sekarang kita ke bagian cockpit buat gue ceritain seberapa indah dan seberapa terawatnya mobil ini kita cek langsung wow memang ini tanpa settingan temen-temen ya karena wow gue terkesima banget ketika masuk ke dalam kabin utama atau kabin baris pertama dari Herios ini dia memang layaknya mobil baru temen-temen hal yang langsung terkiri ketika mobil itu jarang digunakan adalah pada bagian setir dimana setir ini selalu kita pegang ya kita mengendarai dan setir ini kulit jeruknya teksturnya itu masih terlihat sangat muncul dan sangat baik kondisinya temen-temen walaupun sebenarnya sih bisa di retrim ya temen-temen ya beberapa showroom itu meretrim biar kelihatan lebih baik namun ini gue jamin dan gue pastiin adalah kulit jeruk yang asli yang digunakan teriosnya sejak tahun 2013 yes kulit jeruknya masih bertekstur seperti ini dan ketika digenggam pun masih sangat enak sangat baik sekali dan gak cuman di bagian setir ini karena di bagian dashboardnya pun gak terlihat bekas bongkaran gak terlihat bekas servis atau bekas apapun itu karena masih sangat rapat masih sangat baik sekali dan ketika tadi gue coba mobil ini ketika mau shooting suara retal sound atau suara pemakaian yang kertek-kertek-kertek dalam kabin itu tidak terdengar temen-temen jadi memang sangat-sangat terawat untuk terios 2013 ini oke sebelumnya kepanasan gue pengen hidupin dulu dia kuncinya memang belum keyless smart key jadi masih ada remote-nya kita dengarkan ketika dia start up pertama kali wow sangat responsif dari starter-nya jelas karena mobil ini baru 25.634 km dan anti puter-puteran nah ketika diputer juga kenop AC-nya itu kalau biasanya kenop AC itu udah agak ngelos ya temen-temen ngedol tapi ini masih sangat baik sekali tek 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 masih terkiri kalau mobil ini memang jarang dipakai oleh pemilik sebelumnya nah sekarang kita bahas untuk impresi duduknya dia tetap memberikan ciri khas mobil SUV yang posisi duduknya commanding seat dimana kalian bisa menjangkau seluruh areal mobil secara sempurna ke bagian depan ke bagian samping dan ke bagian belakang pun sangat terlihat jelas karena pionnya terlihat besar dan kaca di bagian belakang untuk daya tutarios ini juga sangatlah besar temen-temen jadi masih sangat oke sekali ketika kalian ingin melihat sekeliling mobil ditambah untuk terios ini sebagai signature yang juga dipunyai oleh Toyota Rush dia memiliki spion tanduk nih di bagian kap mesinnya gunanya spion tanduk itu adalah untuk memudahkan kalian ketika mundur melihat bagian kiri depan yang biasanya itu sangatlah susah kalian untuk melihatnya tapi di terios ini dikasih spion tanduk seperti itu dan sentuhan yang cukup berguna berfungsi untuk memudahkan kalian ketika parkir nah duduknya udah commenting setirnya juga sudah mendukung namun sayangnya untuk terios ini tidak seperti Toyota Rush yang setirnya kita bisa atur namun di terios ini setirnya itu fix temen-temen gak bisa telescopic ataupun tilt di bagian belahang sini kalian gak bisa atur sama sekali sayang sekali Daihatsu tidak mengikuti kakaknya atau saudaranya yaitu Rush namun secara default posisi menyetirnya ini cukup ergonomis karena kalian bisa menjangkau setir dengan sangat baik kalau kalian pengen menyesuaikan tinggal sesuaikan aja bagian kursi ini yang bisa maju mundur reclining dan juga naik turun namun semua metodenya masih dilakukan via manual nah kita bahas instrument cluster nya basic banget standar karena di bagian kiri dia cuma bisa menunjukkan takometer kanan speedometer dan bagian kanan bisa menunjukkan suhu dan juga posisi personal link kalian nah kita ke bagian tengah hanya ada satu modifikasi yang dilakukan pemilik sebelumnya untuk mobil ini yaitu penggantian head unit dimana untuk head unit nya sudah diganti menggunakan head unit upper market keluaran dari merek Nakamichi yang sangat baik karena bawaannya terios itu head unit nya masih single dim yang gak bisa memutar konektivitas akapun kita ke bawah ada dua buah blower AC yang di finishing dengan warna yang senada dengan konsol tengahnya di bagian bawah AC blower nya 4 percepatan lengkap dengan pengaturan suhu dan di bagian bawah sini juga ada asbak tempat penyimpanan terbuka dan ada tuas personal link nya dan untuk mobil ini personal link nya yaitu otomatis 4 percepatan temen temen jadi masih sangat oke sekali dan mobil ini masih menggunakan penggerak roda belakang jadi masih sangat asik untuk kalian kendarai nah ngomong-ngomong sedikit gue ceritain mengenai impresi berkendara dari mobil ini dimana untuk kalian yang sudah pernah mencoba dari hardsterios maupun toyota ras kalian pasti langsung notice atau langsung merasakan bahwa mobil ini adalah mobil yang cukup tinggi sehingga bentingan dari suspensinya sangatlah lembut namun berdampak pada kelimbungan dari body roll nya jadi rasanya kalau kalian memakai mobil ini untuk berkendara secara agresif jangan karena body roll nya sangatlah tinggi sehingga kalian sendiri pun gak pede untuk mengendarai mobil ini namun dibalik itu semua untuk tenaganya 1500hz nya masih sangat oke sekali dan juga mobil ini memberikan konsumsi bahan bakar yang cukup irit karena mesinnya ini berbagi platform dengan mesin toyota avansa 1500 yes dan pastinya untuk perawatan jangan ditanya karena Daihatsu dan toyota merupakan grup Astra yang harusnya spare part daripada mobil ini semuanya masih banyak dijual di marketplace maupun di toko-toko atau bengkel-bengkel kesayangan kalian jadi untuk masalah perawatan mobil ini masih sangat available bahkan untuk 5 sampai dengan 10 tahun ke depan kalau kalian pakai gitarasi pertama ini dijamin gak usah mikirin perawatan yang sulit teman-teman itu aja yang bisa gue ceritain untuk impresi interior dari Daihatsu Terios sekarang waktunya gue ke depan buat gue kasih tau kepada kalian berapa uang yang harus kalian siapkan untuk menembus Daihatsu Terios tahun 2013 dengan odometer 25.634 let's go kesimpulannya kalau kalian kalau kalian sedang nyari mobil SUV 7-seater yang perawatannya murah pajaknya murah dan irit bahan bakar bisa pertimbangkan mobil ini karena desainnya juga masih keren dan masih oke jika dibandingkan dengan SUV-SUV modern saat ini dan lagi-lagi karena ini adalah sebuah Daihatsu perawatannya pastinya dan spare partnya bisa kalian temui di berbagai bengkel di seluruh Indonesia dan mobil ini kalau kalian bertanya mengenai harganya karena kondisinya masih sangatlah baik prima dan seperti layaknya mobil baru kita buka harga di angka 150 juta rupiah dan silahkan nego kepada marketing kita ya nomor teleponnya ada di bawah dan rasanya untuk 150 juta sekali karena kalian seperti layaknya membeli sebuah Daihatsu serius keluaran dari dealer oke gimana menurut kalian coba tulis di kolom komentar di bawah terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis jangan lupa untuk di like di komen di share dan di subscribe channel belanja mobil gue Raka pamit sampai jumpa di video kita selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum